Prawn and Indian Cucumber Timun India atau Timun Kerala dimasak dengan udang kecil Dengan sedikit kuah Memasaknya sangat mudah, praktis, dan cepat Timun India itu mirip dengan Timun Krai, cuma warna kulitnya lebih kuning Jadi bisa menggunakan Timun Krai untuk resep ini Bahan-bahan setengah Timun India, beratnya kira-kira 200 gram 150 gram udang kecil yang sudah direbus 1 salot atau bawang merah yang besar 1 bawang putih 1 daun salam Setengah sendok teh garam 1.4 sendok teh gula 1.4 sendok teh kunyit Sedikit koriander 1.4 sendok teh laos bubuk Atau bisa menggunakan 1 cm laos segar 1 sendok makan santan bubuk Untuk 3 bumbu bubuk ini bisa menggunakan versi segarnya Yaitu kunyit, ketumbar, dan laos Jadi bisa menggunakan versi bubuk atau segar Segampangnya yang terdapat saja Sekitar 150 ml air Iris bawang putih Iris salot atau bawang merah Sebutir salot ini kira-kira sama dengan 2 butir bawang merah Kupas timun Lalu dipotong-potong Dibuang bijinya Dan dipotong kecil-kecil Menyesuaikan ukuran dengan ukuran udang Dikira-kira saja Panaskan sedikit minyak di wajan Tumis bawang putih dan bawang merah Atau salot Ditumis sampai harum Masukkan daun salam dan laos Jika sudah harum Masukkan ketimun Masukkan air Ini airnya sebenarnya terserah ya Saya memakai kira-kira 150 ml Masukkan garam Masukkan gula Lalu ketumbar bubuk Dan kunyit Lalu diaduk rata Dimasak kira-kira 5 menit total masaknya Sesekali diaduk Kecilkan api Jika sudah mendidih Lalu tambahkan santan bubuk Dan diaduk Masak dengan api sedang Masukkan udang Ini udangnya saya beli Sudah kondisi matang ya Jika udangnya segar Maka bisa dimasukkan di awal Bersamaan dengan waktu memasukkan timun Ditas rasa Sudah matang Sayur timun udang Siap disajikan Selamat menikmati